Salam buat si macan hitamnya Waduh, kamu bisa Nerawang Abah juga Wow Indigo kamu Dari awal kamu udah curiga sama kamu Oke Abah sampai nanti buat macan hitam Yang ada di diri Abah, oke, ya betul Apa lagi coba Di dalam diri Abah Oke, si macan kumbang Itu wujud dari seorang kakek-kakek yang ada di dalam diri Abah Oke ya, terima kasih kamu udah nerawang Oke, salam satu juga Salam Rahyu, ya Aku hargai kalian yang berilu Aku pengen cek rejeki Abah Terutama keturunan Oke Terutama dan utama abadhoakan rejeki kamu Mangan cana untuk keturunan juga gitu Untuk rejeki duit, pancingannya duit Sedekah Kalau keturunan, sama Bernazar kamu kepada Allah Oke Apabila aku diberikan keturunan, aku akan begini-begini Insya Allah, itu terjadi kepada siapa Ada riwayatnya Ya enggak Ya itu terpada cerita dari Nabi Zakaria Nabi Zakaria ketika itu usia 60 tahun Istri juga 60 tahun Bonopos, secara logika itu tidak akan mempunyai anak Akhirnya Nabi Zakaria alai salam itu Bernazar kepada Allah, apabila aku diberikan anak Akanku jadikan anakku sebagai marbot Siapa anaknya Nabi Zakaria? Ayo Ya itu Bundanya Nabi Isa Salam itu Siti Maria Akhirnya ketika Siti Maria lahir Langsung di Pada saat itu namanya Mihrob ya Mihrob itu ada tempat ibadah Jadi kemarbot oleh Nabi Zakaria Oke gitu aja ya Bernazar ya Hitam sama loreng Ya betul Sarah Queen Eh kamu nerong-nerong Abah mulu loh Ya betul Hitam loreng ada Ya bener Kodam-kodam Abah Ya tau aja Yang itu buat yang jahat Yang loreng buat Ngopi Nabi Ya bener-bener Kamu terima kasih ya Dan nerong-nerong Abah Terima kasih Kamu dukun ya Oke ya Salam santun Salam berilmu aja ya Gue mau cek dong Aku kapan amin Gini ya Kalau kamu sebelum berhubungan badan Suami kamu makan bawang putih Dan kamu makan rebusan ubi Rebusan sikong Buat apa itu bawang putih? Suami kamu itu Buat memperketal hormon Dan kamu Makan rebusan singkong Atau rebusan ubi Atau rebusan jantung pisang Tujuan untuk apa? Memperkencang dinding rahim Tunggu waktu 3 menit Atau 4 menit Kalian baru bersetubuh Oke Jangan lupa sedekah Sarah Dari pajajaran Aku bah Oke Sarah Queen Salam buat Santun Buat para Sidiwangi Oke lanjut aja Sekarang Siti ya ya Cek kodam Siti ya ya bah Oke Siti ya ya Oke di belakang kirimu ada itu ya Seorang Wanita setengah bayar Dan kodam leluhurmu Selesera dari ibumu Oke salam santun Salam beri ibumu Om arti mimpi melihat ular buntung Bermakota emas Oke Kalau kita bermimpi Mengartikan tafsir mimpi Itu ada dasarnya dari siapa? Nabi Yusuf Alhamdulillah salam Ketika itu Nabi Yusuf dipenjara Dari seorang raja Yang memperpenjarakan Nabi Yusuf Itu bertanya mengenai tafsir mimpi Maka sekarang juga ada Karena dulu ada malaikat yang diberikan ke ilmu Nama Allah yaitu malaikat harut-marut Oke akan aku artikan mengenai mimpi Mimpi ular Itu Ada beberapa Arti ya Yang pertama Mimpi ular Ada yang benci sama kita Mimpi ular Ada yang bunting Mimpi ular Ada orang yang mau hajatan Mimpi ular ada yang sakit Kalau ini bermakota emas Yang kamu maksudnya Buntung begini Ada makhluk Doib Yang menyukaimu Dari selatan Oke mohon maaf ya Gitu Bapak Benar saya ini diguna-guna orang Biar yang deket sama aku Ngejauh terus